Saudara antisipasi banjir longsor, Kapolda Sumatera Utara gelar reboisasi penanaman puluhan ribu bibit pohon. Penanaman pohon ini dilakukan di sejumlah daerah, terutama di kawasan rawan longsor. Tidak kurang dari 53.300 bibit pohon dari berbagai jenis, ditanam personel Polda Sumatera Utara di sejumlah titik di Sumatera Utara. Selain melakukan penanaman di kawasan alam terbuka, untuk mengantisipasi bencana banjir dan longsor, penanaman juga dilakukan di kantor-kantor polisi yang ada di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Bibit pohon yang dipilih sendiri terdiri dari berbagai jenis, dan umumnya yang nilai kuat dengan tipikal cuaca yang ada. Selain itu, Polda Sumatera Utara juga memilih menggunakan bibit pohon yang buahnya digemari, dengan tujuan jika nantinya pohon sudah besar, pohon tidak hanya bermanfaat pada pehijauan, melainkan hasil dari pohonnya juga dapat dimanfaatkan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Polmartuan Sormin menyebutkan, selain melakukan penanaman pohon secara massal, nantinya akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat di seluruh daerah Sumatera Utara untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam akibat dampak dari kerusakan lingkungan, termasuk melakukan reboisasi di kawasan-kawasan yang dinilai perlu. Untuk jumlah dari Polda Sumatera Utara berikut jajaran 53.300 pohon, dan saat ini di SPN Hinei, Mapolda melaksanakan penanaman pohon sejumlah 1.500 pohon. Ini untuk masa depan kita, untuk lingkungan yang semakin sehat. Kita akan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan reboisasi penanaman hutan kembali untuk mencegah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Penanaman pohon ini tercata tidak hanya dilakukan di Sumatera Utara saja. Penanaman pohon juga dilakukan serentak di seluruh daerah di Indonesia. Sesuai dengan arahan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Idam Aziz, di Sumatera Utara, penanaman pohon terbanyak dilakukan di Sekolah Polisi Negara Polda, Sumatera Utara dengan jumlah bibit pohon sebanyak 1.500 batang bibit pohon. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.